nah sedikit informasi mungkin temen temen subscribe baru baru yang udah kelewat dengan video yang sebelumnya atau seminggu dua minggu yang lalu yang pernah saya upload sedikit informasi tentang pemasangan kabel kopling motor yumega pro ataupun versa diger ya yang modelnya seperti ini saya sarankan baut yang gede ini di luar ya jadi jangan di double disini kalau di double disini nanti resumenya dia putusnya lebih cepat kalau ini ditanam di sebelah sini ya maka dia tidak akan goyang coba aja temen temen lihat motor sendiri yang ininya double disini semua gini gini dia goyang ya kalau disini akan prosesi lurus sama ini itu yang membuat menjadi awet kemudian yang membuat tidak awet itu karena ini sama disini double ya double disini sehingga disini gerak gerak ya yang sebelumnya udah saya upload itu jadi harus ini walaupun segini sedikit ilmu pengetahuan buat temen temen ya disini kunci-kunci otomatis ini aman ya untuk cara setting kabel kopling ya supaya endeng dan ringan udah saya upload juga ya oke sedikit informasi untuk pemasangan yang bagian sini ya jangan lupa di like dan klik subscribe silahkan share ke temen temen ya silahkan komen jika ada peranyaan tentang kerusakan motor dan sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat oke cukup sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati